Untuk langkah yang pertama, akan kita buat terlebih dahulu bumbu halusnya Kita masukkan bawang putih, kemudian kemiri yang sudah aku sangrai terlebih dahulu Tambahkan 1 ruas gencur, biar wanginya tambah sedap Lalu tambahkan garam, kemudian kaldu bubuk, teman-teman boleh gunakan kaldu jamur ya Lanjut, tambahkan ketumbar bubuk Untuk langkah selanjutnya, akan kita haluskan Kita haluskan sampai benar-benar halus Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel aku Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe Serta tak lupa tekan tanda loncengnya juga ya Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih Lanjut, ini akan aku haluskan sampai benar-benar halus Nah ini saya rasa sudah cukup, sudah halus ya Nah kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu Nah kemudian di wadah lain, siapkan bowl atau wadah ya Masukkan tepung beras Kemudian tambahkan tepung tapioca Bagi yang belum tahu gunanya tepung tapioca ini apa Gunanya adalah supaya warnanya tidak cepat gosong dan juga warnanya cantik ya Nah kemudian lanjut, tambahkan 1 butir telur Ini ukuran sedang Kemudian tambahkan santan kara Ini ukuran 65 ml, tapi aku gunakan sebanyak 50 ml ya bun Jadi bisa kita sisakan kurang lebih sepertiganya ya Nah kemudian akan kita tambahkan bumbu halus Selanjutnya kita akan masukkan air Sambil kita aduk-aduk Menggunakan spatula atau bisa juga teman-teman gunakan whisk Nah kita aduk-aduk-aduk hingga tercampur rata Dan juga teksturnya halus Dan tanpa ada yang bergerindil ya bahan-bahannya Nah seperti ini untuk tekstur kekentalannya Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental ya Pokoknya air dari resep saya ini sudah pas Lanjut kita akan siapkan kacang ijo Kacang ijo nya ini sudah aku rendam semalam Kemudian siapkan wajan yang berisikan minyak secukupnya Usahakan untuk minyaknya Kita menggunakan minyak yang agak banyak Jadi nanti hasilnya akan bagus ya Kita lakukan seperti pada video Supaya tumpinya tidak melekat pada wajan Jika sudah panas kita cek dengan sedikit adonan Jika sudah berbunyi seperti itu Nyes Itu tandanya sudah panas ya minyaknya Ambil satu centong adonan Kemudian beri atau campur dengan kacang ijo Lalu bisa kita goreng Teman-teman bisa lihat pada videonya ya Cara menggoreng Nah sangat mudah banget ya Kemudian lakukan kembali Ambil secukupnya adonan Lalu kita taruh kacang ijo Lalu bisa langsung aja kita goreng Seperti itu Jika teman-teman kesulitan Bisa juga kok dicampur Dengan adonan langsung Tidak masalah Sama aja ya nanti hasilnya Nah setelah masuk Kita diamkan terlebih dahulu Dan juga kita siram-siram ya Bagian pingginnya Seperti itu Setelah kita siram-siram Ini akan sangat mudah banget dilepaskan Nah caranya Bisa teman-teman lihat ya Dari video Nah mudah banget kan Gunakan wajan yang khusus Untuk menggoreng Supaya hasilnya bagus Dan juga tidak lengket tentunya Lanjut kita tunggu Hingga tumpi atau rempeyeknya matang Cara menggoreng tumpi atau rempeyek Tidak usah kita balik ya Nanti bisa matang sendiri Tanpa harus kita bolak-balik Kita masak menggunakan api sedang Nah ini sudah berwarna agak kuning kecoklatan Tapi tidak terlalu coklat Satu lagi bun Untuk minyaknya Jika sudah tidak berbuih Itu berarti tandanya Sudah matang Dan langsung aja kita angkat Pada saat kita angkat Kue tumpi atau rempeyeknya ini Masih dalam proses pematangan Jadi warnanya nanti Tambah lebih gelap lagi Jadi diusahakan Jangan terlalu kuning Atau terlalu gelap ya warnanya Nah setelah kita angkat Lanjut akan kita masukkan kembali Adonannya Kita tunggu sebentar Sampai minyaknya agak panas Baru kemudian kita tuang ya Adonannya Nah lakukan Hingga semuanya selesai Setelah adonannya masuk Kita goreng Kita tunggu ya Jangan kita bolak-balik Kita biarkan hingga lepas sendiri adonannya Dan kemudian kita tunggu Hingga matang Berubah warna kuning kecoklatan Baru kita angkat dari wajan ya Boleh juga kita siram-siram seperti ini Ini adalah cara paling mudah Menggoreng tumpi Nah ini hasilnya Masya Allah Tabaruk Allah Sudah matang semuanya Dan juga hasilnya Sangat cantik Tidak terlalu gosong Pokoknya ini warnanya sudah pas ya Nah sangat cantik Seperti kipas Tidak hancur Nah ini adalah rahasianya Kita gunakan Tepung tapioca Supaya hasilnya tidak gampang Cepat gosong Dan juga hasilnya renyah Dan tanpa menyerap minyak yang banyak Nah sangat renyah banget ya Dilihat dari teksturnya aja Ini sudah enak banget Setelah dingin Teman-teman bisa masukkan Ke dalam wadah seperti ini Kita masukkan ke dalam wadah Kedap udara Sedikit tips dari saya Ya mending teman-teman masukkan Kedalam toples seperti ini ya Jangan toples beling Dan nanti hasilnya Akan renyahnya lama Nah bagaimana Sangat mudah banget ya Teman-teman Cara membuatnya Resep selengkapnya Sudah aku taruh pada kolom deskripsi di bawah Selamat mencoba Dan semoga sukses Sudah dulu bumbu halusnya Masukkan bawang putih Kemudian tambahkan miri Ini aku sangraya terlebih dahulu Kemudian akan aku tambahkan Kencur Sebanyak 2 ruas jari Tambahkan garam Kemudian kaldu bubuk Jika teman-teman suka Boleh ditambah dengan penyedap rasa ya Nah kemudian Ini akan kita ulek Kita haluskan hingga benar-benar halus Boleh juga teman-teman gunakan chopper Atau blender Tambahkan dengan sedikit air Supaya nanti teksturnya halus Oke teman-teman Ini saya rasa sudah cukup Sudah halus ya Seperti ini Setelah bumbu halus Bisa kita pindahkan ya Ketempat lain Atau ke wadah lain Kita ambil dengan menggunakan Sepatula Lanjut kita sisihkan terlebih dahulu Nah untuk bahan keringnya Aku masukkan Tepung beras Disini aku gunakan Tepung beras rose brand Untuk merek Teman-teman bebas Lanjut akan kita masukkan Tepung tapioca Kita masukkan Sebanyak 4 sendok makan muncung Kemudian tambahkan ketumbar bubuk Aku gunakan sebanyak 2 sendok teh Lanjut akan aku masukkan Bumbu yang sudah aku haluskan tadi Kemudian tambahkan 2 butir telur Ini aku gunakan yang ukuran sedang Selanjutnya tambahkan santan kara Disini aku gunakan sebanyak 1,5 bungkus ya Jadi totalnya sekitar 100 ml Nah ini aku sisakan setengahnya ya Kemudian kita masukkan air Kita masukkan air sedikit demi sedikit Sambil kita aduk Supaya semua bahannya dapat tercampur rata Teman-teman boleh gunakan whisker Nah kemudian masukkan air Hingga semuanya selesai Untuk tekstur kekentalannya Seperti ini ya teman-teman Ini sudah cukup Teman-teman jangan ditambah Ataupun dikurangi Nah setelah tercampur rata Lalu akan kita masukkan Daun jeruk Yang sudah aku potong-potong Atau iris tipis seperti ini ya teman-teman Nah kemudian bisa kita masukkan Kedalam adonan Lanjut bisa kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Untuk kacangnya sendiri Disini sudah aku potong-potong ya Terlebih dahulu Nah seperti ini Kita masukkan kacangnya Nanti pada saat akan kita goreng Supaya nanti hasilnya cantik ya Tidak usah kita masukkan Kedalam adonan Nah untuk minyaknya Kita siapkan secukupnya Usahakan kita gunakan Wajan yang melengkung Dan kita gunakan Minyak yang agak banyak Nah sambil kita aduk-aduk Kita putar-putar minyaknya Seperti ini ya Supaya nanti Rempeyeknya Mudah lepas Dari wajan Dan juga tidak lengket Nah jika dirasa Minyak sudah panas Kita coba sedikit Jika sudah berbunyinya Dan juga adonannya Mengebang seperti ini Lanjut akan kita Masukkan Dan akan mulai kita goreng Rempeyeknya Masukkan Adonan Sebanyak Satu centong sayur kecil Nah bisa kita Lihat ya Video cara menggorengnya Seperti ini Untuk menggorengnya Agak kita Taruh atau kita Tuang Pada bagian atas Seperti ini Nah kemudian Lanjut Dan kemudian Lakukan hingga selesai Setelah adonan masuk Bisa kita Siram-siram Seperti ini ya Dan ini akan Langsung lepas sendiri Oh ya teman-teman Ini sedikit tips Dari saya Jika kita Menggoreng Tumpi Atau Rempeyek Seperti ini ya Usahakan Untuk wajannya Benar-benar Wajan Yang khusus Untuk menggoreng Jangan Dan jangan Gunakan Wajan Yang sudah kita Buat untuk Memasak Sayur Soalnya nanti Pasti akan Melekat Dan juga Susah akan Lepas Dari wajannya Nah oke teman-teman Sangat mudah Banget ya Tuh Cara melepasnya Dan ini Sebenarnya Bisa lepas sendiri Cuman akunya aja Yang kurang sabar Nah Seperti ini Ini mudah Banget Tuh Teman-teman Bisa lihat ya Kemudian Kita tunggu Hingga kuning Kecoklatan Dan berubah Warna seperti ini Untuk menggorengnya Jangan terlalu coklat Karena ini masih dalam Proses pematangan Jadi nanti Warnanya Jika sudah agak dingin Tambah coklat Nah selanjutnya Kita masukkan Kembali adonan Kita goreng Kita masukkan Secukupnya adonan Lalu kita goreng Semuanya Hingga selesai Dan juga adonannya Habis Nah ini sudah berbaru Warna kuning Kecoklatan Untuk penggorengan Yang kedua Lanjut ini Bisa kita angkat Wah Sangat cantik Banget ya Warnanya juga Tidak mudah Gosong Resep dari saya ini Recommended banget Pokoknya Teman-teman boleh coba Nah ini dia Masya Allah Sangat cantik banget Warnanya juga Tidak terlalu Gosong Dari penampilannya aja Ini terlihat Renyah banget Nah sangat renyah banget Oh ya teman-teman Untuk resep selengkapnya Sudah aku taruh Pada kolom deskripsi Di bawah Nah bagi teman-teman Yang ingin mencoba Resep tumpi kacang ijo Jadi saya Nanti aku sematkan ya Linknya di bawah deskripsi Rempeya ini Sangat sedikit ya Menyerap minyak Dan juga Renyahnya kebangetan Sangat cocok Buat ide jualan Atau isian toples Di hari lebaran Sekian video dari saya Selamat mencoba Dan semoga sukses Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!